Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua sehat ya Pada pembelajaran bahasa inggris Kali ini ibu akan memberikan materi tentang Recontext Untuk tujuan pembelajaran Setelah mengikuti proses pembelajaran Peserta didik diharapkan 1. Mengidentifikasi teks Recon tentang pengalaman pribadi 2. Membuat teks pendek dan sederhana Tentang pengalaman pribadi di waktu lampau Di sini 1. Ada fungsi sosial Recontext Apa sih Recontext itu? Recontext adalah Teks yang menceritakan kembali Suatu peristiwa Atau kegiatan Yang dialami Seseorang di masa lampau Nah di sini ada tujuan Recontext Tujuannya itu adalah Untuk memberikan informasi Atau menghibur pembaca Yang kedua Yang kedua Di sini ada struktur Recontext Recontext umumnya Memiliki struktur sebagai berikut Yang A Ada orientation Orientation di sini adalah Pengenalan informasi tentang Toko, tempat, dan Kapan peristiwa atau kegiatan itu terjadi di masa lampau Yang B Ada event Event di sini Menceritakan sebuah peristiwa atau kegiatan Yang terjadi Biasanya diceritakan dalam kronologis Misalnya Ada on the first day The second day Nah yang C Di sini ada orientation Orientation di sini adalah Akhir dari sebuah cerita Di sini ada contoh dari Recontext Ada orientation Orientationnya di sini seperti Last month I went to Kupang With my brother To visit our own Nah di sini juga ada event Eventnya itu Contohnya On the first day Nah di sini kan ada On the first day ya anak-anak Our cousin took us to a road From Kupang It took us One and half hour On the first ferry The wave there were very strong We visited fishing village there After that We went on small boat To see sea woods And plumbing projects Yang ketiga Di sini ada Reorientation Reorientation di sini ada Biasanya Menceritakan Terakhir daripada Suatu cerita tersebut Yaitu Finally Finally We come back home In the evening That was one of Our great holiday In Kupang And we were so happy Yang ketiga Unsur kebahasaan Kebahasaan Recontext Recontext Biasanya Memiliki unsur Kebahasaan tertentu Sebagai berikut A Noun Tertentu sebagai Kata ganti orang Seperti nama orang B Individual Participant Terfokus pada cerita Pelaku Terkentu yang Spesifik C Pasten Menggunakan kata kerja Bentuk lampau Misalnya When Run At Dan lainnya Yang D Time connective Atau conjunction Untuk mengurutkan kejadian Misalnya After Before Before Then After After That Dan lainnya Yang E Adverb Dan Adverbial Press Kata Atau frase Keterangan Untuk menunjukkan Waktu Tempat Dan cara Misalnya Yesterday Last Last Week At Home Slowly Carefully Dan lain-lain Disini ada contoh Recontext Anak-anak My day I had tribal Died yesterday First I woke up An hour late Because my alarm clock Didn't go off Then I was in success I was in such hurry That I burned my hand When I was making breakfast After breakfast I got dresses so quickly That I forgot to wear socks Next I ran out of the house Trying to get The Half past nine bus But Of course I missed it I wanted to take taxi But I didn't have enough money Finally I walked To there Three meals To my school Only to discover That it was Sunday I hope I never have A day As The one I had Yesterday Nah Anak-anak Ini contoh Recontext Nanti kalian pelajari Sampai disini Pembelajaran Bahasa Inggris Ibu ucapkan Terima kasih Dan ibu akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu component Ibu 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 Terima kasih.